Intro Tribuners, Raja dan Ratu Kerajaan Agung Sejagat Totok Santoso Hadiningrat dan Diyah Itarja alias Fani Aminadiyah ternyata memiliki harta kekayaan mencapai 1 miliar rupiah Jumlah harta kekayaan ini didapatkan dari 10 buku tanggungan yang diamankan kepolisian setelah Kerajaan Agung Sejagat digeledah Harta 1 miliar itu didapatkan dari iuran para anggota hingga usaha yang dimiliki oleh Sameratu Dikutip dari Kompas.com, kepolisian telah mengembangkan 10 rekening tabungan dari Kerajaan Totok Santoso dan Fani Aminadiyah Dari total 10 rekening tabungan tersebut, total dana yang disimpan keduanya mencapai 1 miliar rupiah Dari pemeriksaan kepolisian, dana tersebut berasal dari iuran anggota yang besarannya bervariasi Bahkan ada pula anggota yang rela mengeluarkan uang sebesar 110 juta hingga 30 juta yang diberikan kepada Totok dan Fani Selain berasal dari iuran anggota, Sameratu yakni Fani Aminadiyah juga memiliki salon kecantikan di kawasan jati negara Fani juga disebut memiliki usaha restoran di kota Yogyakarta Meskipun keraton didirikan oleh Totok Santoso, sistem keuangan keraton dipegang langsung oleh Sameratu Fani Aminadiyah Sebagai pemegang keuangan kerajaan, ia juga kemudian merancang semua pernik kerajaan Mulai dari seragam hingga alat-alat kerajaan Semoga terus hot news, hanya di Tribun Batam lagi Jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton!